Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia melayan sebagai menerima segala permohonan untuk diluluskan, contohnya. Dan dia digaji untuk menjalankan tugasan itu. Lalu kemudian kita handalkan file, kemudian kita bagi duit. Hadir, tujuannya adalah untuk mempercepat kita oleh proses. Sementara dia sudah digaji untuk berkhidmat menjalankan, memberikan layanan kepada semua orang yang submit dalam hal ini. Kalau dia menerima duit daripada orang yang memberikan file ini untuk dipercepat, maka dalam hal ini yang bekerja tadi akan mendahulukan file ini yang awal-awal dah submit file itu kemudian. Padahal mereka lebih layak untuk dikedepatkan dan menerima hadiah atas gaji yang sudah didapat dengan kerja servis yang dia diwajibkan dengan gaji tersebut adalah khawatir akan terkejir kepada rasuah. Mengelak daripada hal yang demikian adalah awla dhabi tamah. Adakah syafaat diberikan kepada orang yang selain daripada Rasulullah? Ya, dalam hadith, dinyatakan kuwa Zabqar ini boleh memberikan syafaat sebanyak jumlah keturunan rabi'ah dan muta'ah. Al-Syuhadah memberikan syafaat kepada ahli keluarganya, ulama dapat memberikan syafaat juga, dan juga para awliya dapat memberikan syafaat. Bagi orang mu'alaf yang meninggal dunia tetapi keluarganya, keluarga mu'alaf itu mahu kebubikan dengan cara agama keluarga, keluarga, keluarga Islam. Kalau dia mu'alaf dan juga ada data-data yang menunjukkan dia ini seorang muslim atau bukti yang serbih kalau dia seorang muslim, maka tanggung jawab kepada orang Islam untuk mengebubikan dengan cara Islam. Akan tetapi, bila mana tidak ada bukti yang serbih, tapi kita tahu dia seorang muslim, dan keluarganya akan mengambil untuk dikebubikan mengikut cara mereka. Kalau dalam bukti undang-undang kita tidak dapat untuk mengambil jasad yang ada dikebubikan mengikut cara orang Islam, dan dalam hari ini dia melakukan atau ahli keluarganya mengambil jasad itu untuk dilakukan pengebubian mengikut cara mereka, maka dalam hari ini, kita tidak perlu untuk nak mengambil satu tindakan, karena kita tidak ada bukti apapun yang dilakukan oleh orang keluarga mu'alaf tadi, bila mana mempakarnya atau seumpah-umpahnya, tak akan mengubah status si muslim atau mu'alaf tadi di alam kata-kata-kata. Ya, tapi alangkah baiknya, oleh sebegitu kenapa kalau ada orang mulut baru ke masyarakat baik didaftarkan, supaya mudah untuk melaksanakan tugasan pengelumian dan yang lain-lainnya, bila mana terkait dengan hal tersebut. Sahabat saya sampaikan salam alih-alih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum memakan binatang buruan yang ditempat dengan senapang? Ada beberapa penjelasan ahli fiqah tentang memburu. Ada yang mengatakan buruan ini mesti dengan menggunakan senjata yang tajam, baik itu panah, awal hasil yang ada tajamnya, dibesakan dengan pistul atau senapang itu. Maka dalam hal ini yang mengatakan buruan itu mesti dengan senjata yang tajam, pistul tidak termasuk daripada senjata yang tajam. Ada yang mengatakan yang penting menggunakan alat yang boleh mematikan, termasuk juga pistul. Selagi, apa namanya, yang berburu itu adalah orang Islam. Apakah berdehem dalam sholat, belum membatalkan sholat, selagi ianya tidak mengeluarkan huruf yang boleh dipahami oleh orang lain, maka ianya tidak membatalkan sholat. Contohnya di berdehem, berdehem tapi keluar nada suara, halimah. Bayangkan sendirilah, tak perlu sana praktiskan. Kalau mengeluarkan kata-kata yang boleh dipahami oleh orang lain, maka seakan-akan dia berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang boleh dipahami oleh orang lain, maka akan membatalkan sebuah yang lain. Apakah Rasulullah SAW pernah membunuh orang atau haiwan? Ya, pernah dalam peperan yang berhubung. Dalam peperan yang berhubung. Saya ingat hanya sekali saja, Nabi SAW akan membunuh dalam peperan. Itu pun ketika ada orang yang digunuh oleh Nabi itu, sebab dia sendiri yang capai Nabi. Kalau tidak, sebab saya namanya Ibn Qam'ah, namanya Ibn Qam'ah atau Qum'ah. Dia kata, Bapak itu Muhammad, aku akan tunggu kepada satu hari, dia jumpa dengan Nabi SAW, ini belum berutara-utara perang, masa di Mekah, dalam seakan-Nabi SAW. Katanya di mana-mana kepada Nabi, satu hari aku bunuh engkau, kata orang itu kepada Nabi. Kata Nabi, aku yang akan bunuh engkau. Karena dia cabai Nabi untuk dibunuh, maka Nabi pun mengatakan berikutnya. Masalah adalah peperangan kutut, Ibn Qam'ah inilah yang dia membawa, apa namanya, tombak atau pedang, mencari Nabi, mana itu Muhammad? hari ini tak akan selamat, kalau bukan aku, dia yang mati. Maka ketika dia nampak, Nabi sedang, apa namanya, sedang, Nabi sedang luka waktu itu. Ibn Qam'ah nampak, Nabi terus beruntur kepada Nabi, untuk membunuh kepada Nabi. Kata sohabat yang lain, yang menghalal kepada Nabi SAW, maka Nabi harap jangan, yang ini biar aku yang kuat. Maka Nabi ambil tombak, dan ukur Nabi yang tombak, daripada Jawa. Kena kepada bahagia, lukanya kecil saja. Yang dia tak sampai tembus, sobat tak aduk. Tapi luka-luka biasa. Punya teriak sakit itu orang, berlari kembali ke sokong musyikin, berteriak kesakitan. Ketika jatuh, dia ke bawah, orang-orang kawan-kawan, dia tengok, eh, luka kamu ini adalah, tidak parah. Dia mengatakan, selagi Muhammad kata, aku nak bunuh engkau, aku pasti mati dengan luka. Akhirnya dia mati. Lukanya tak berat. Tapi dia berkata, aku bunuh engkau. Maknanya, juga dia percaya kepada Nabi SAW, kalau dia tidur, problemnya hidayah tak sampai. Ini, 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 berharganya hidayah. Bila mana-mana, orang macam ini, tahu Nabi benar, tapi tak mau beriman. Walaikah baginda. Dan, adakah, pernah nabi mempunuh, ya, haiwan, kalau dimaksudkan, sembelihnya, Nabi ketika hadir terwadah, sembelih, 63 ekor, kontak. Sebagai tanda, umurnya, Nabi SAW, apakah hukum bergambar dengan wanita? Sama ada, secara individu, atau beramai-ramai? Terima kasih. lebih baik mengelak daripada bergambar dengan wanita. Benar-benar baik mengelak, kalau dalam butuh ramai. Tapi kalau berduaan, memang tidak boleh. Akan jadi fitnah yang di, bergambar dengan perempuan yang bukan, Muharrem. Kalau bergambar dengan Muharrem, silahkan saja. Tapi kalau dengan bukan Muharrem, berdua dalam hal ini adalah tidak diperbolehkan, karena boleh menundang fitnah. Kalau ramai-ramai, untuk menunjukkan fitnah dalam hal ini, kalau seorang duduk di sini, belakang sana perempuan, dalam hal ini, untuk mahan untuk, apa namanya, syakwa syangka, keagurabuan, atau fitnah, tidak mungkin karena ramai. hanya yang namanya, tidak berhubungan laki dengan perempuan sejahasa, baik mengelak daripada, berbuat demikian. Nah itu. Kan ada dengan suaminya, dengan ayahnya, jadi mungkin hubungan dengan perempuan tangga, tidak mungkin bagus. Wali-kasi orang itu, berpuasa penuh di bulan rajab, dan dituliskan hingga bulan syakanan. Dalam hadith Nabi SAW, dia bersadar, kuasa yang baik, adalah berpuasa di bulan yang haram. Berpuasa di bulan yang haram. Bulan yang haram ini, adalah kaitan dari hijau muharam, dan juga rajab. Secara umumnya, Nabi tidak menjelaskan, berpuasa lah di bulan yang haram, sehari dua, tiga. Tidak ada ketentuan, berapa hari Nabi, mengalakkan untuk berpuasa, di bulan yang haram, empat bulan ini ya. Dan di bulan hadith Nabi SAW, menjadakan, Nabi tak pernah berpuasa penuh, kecuali di bulan Ramadhan sahaja. Bermakna bulan-bulan yang lain, Nabi berpuasa juga, tetapi tidak penuh. Ada karanya, Nabi berpuasa penuh, di bulan syaban. Ada karanya, Nabi berpuasa penuh, di bulan syaban. Sehingga, dikatakan, ada setiap Aisyah, di bulan syaban, Nabi terkadang berpuasa, sehingga aku tak nampak, Nabi berpukul. Maknanya, sepanjang bulan berpuasa. Terkadang di bulan syaban, Nabi sepanjang bulan, tak berpuasa. Mengikut keadaan, tahun ini, dan tahun berikutnya, berbeza-beza, untuk menunjukkan, puasa di bulan syaban, secara kegeluruhan, bukan merupakan satu, kewajiban. Dalam hal ini, terkadang dibuat, terkadang tak dibuat. Dalam hal ini, berpuasa di bulan rajab. Umpamanya, sehari, Fahalu, silakan. Nak berpuasa dua hari, silakan. Tiga hari, silakan. Hari putih, silakan. Seneng kemis, silakan. Untuk mengambil keberkataan, dari kemuliaan bulan rajab, untuk berpuasa, karena bulan rajab adalah bulan yang, diharamkan Allah. Nak berpuasa sepanjang bulan, dalam bulan rajab, tanpa mengatakan, Nabi berpuasa sepanjang bulan, di bulan rajab, selagi dia tidak meyakini, akan kau sunnahnya, mesti sunnahnya satu bulan penuh, silakan saja berpuasa satu bulan penuh. Untuk bulan rajab, selagi tidak melebih-lebihkan, daripada hukum berpuasa, di bulan rajab adalah digalakkan, karena ianya bulan yang haram. Sekali, dua hari, tiga hari, silakan saja, atau sepanjang, sepanjang bulan. Ada bulan caban, seperti yang dilaksan musim, menyatakan, si Dialisa mengatakan, kalau Nabi berpuasa di bulan caban, keseluruhan. Dalam perubahan yang lain, Nabi tidak berpuasa selama satu bulan, di bulan caban. Dalam hari ini, di bulan caban, digalakkan untuk berpuasa, apa namanya, baik berpuasa penuh, atau tidak berpuasa penuh, atau sebahagiaan daripada, beberapa hari, yang ada di bulan syarbran, atau Tuhan. Nah itu, adakah susu ibu, termasuk bahagiaan daripada najis? Tidak. Susu ibu tidak najis. Dia adalah mencari pasangan hidup, yang manakah dahulu, nabar atau istiqaraan. Nabar dahulu, lepas itu istiqaraan. Karena, istiqaraan adalah penentuannya, nak terus ke tanah terus. Asbab untuk nak menikah, adalah nabar terlebih dahulu, mencari asal-usulnya dulu, bagaimana akhlaknya cari tahu dulu, baru dia istiqaraan. Bagaimana caranya mengambil bulu, dengan tanah yang bersemen? Panjang anak ulas. Intinya kalau, kalau semen itu ada pada anggota tayemong, muka dan tangan, hendaklah dia membasu anggota yang sehat, dengan air, yang tertutup dengan semen, diusap, dengan air yang ada pada tangan ketika berhubung, selesai daripada itu dia bertemu. setelah bertemu, baru dia soal. Dalam bahasa, kalau semen tadi ada pada anggota tayemong, muka dan tangan, kalau sudah sembuh, dia wajib kolok salat yang dilakukan sebelum ini. Dia wajib kolok, semua salat yang dilakukan sebelum ini. Bagaimana semennya ada pada anggota tayemong? Apa anggota tayemong? Semennya ikut keperluan atau lebih daripada keperluan? Itu menjadi, apa namanya, pertimbangan oleh ahli fiqah. Kalau, contohnya kaki, dia punya luka macam ini, contohnya, semennya macam ini. Yang ditutup adalah seluruh kaki, padahal lukanya hanya dikujari-nya. Yang ditutup, seluruh kaki sampai menggulali. Ini akan dilihat, adakah ketika meletakkan itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas untuk menentukan yang mana satu wajib kolok, yang mana satu tidak. Ini berfiltah nak rahaskan panjang. Nah, eksponasi nanti, kalau terlalu cepat tak paham nanti. Jadi, apabila ini berwaktu di pembahasan ini, atau kalau waktu cukup, saya akan rahaskan. Bagaimana keacaraan menggantikan imam yang batal di dalam sholat? Kalau kita berposisi di belakang imam dan kita layak untuk menggantikan imam, ketika imam batal, maka dalam imam kita maju ke depan terus. Imam terbatal karena buang angin, atau imam pergi, contohnya. digalakkan imam itu bila mana imam batal, imam isyarat kepada seorang yang ada di belakangnya untuk maju. Supaya apa? Supaya jangan dua-tiga orang maju ke tempat imam. Imam ya bagi isyarat kepada seorang. Dan pastikan kenapa biasanya dalam masjid itu, yang di belakang imam adalah bila. Atau orang yang dilantik imam pembantu. Apa-apa jadi kepada imam, dia boleh ambil takeover. Kalau tak mengerti dan paham, siapa saja yang paham untuk menggantikan maju. Walaupun ada sholat di belakang. Atau sholat yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Imam batal. Yang di belakang imam tak maju. Imam tarik dia tanah, contohnya. Makanya kalau yang duduk di belakang imam, mesti orang yang paham. Kalau tak paham juga, maka siapa saja yang ada di sholat hadapan itu untuk maju ke depan. Angkat suara. Oh, oh, wakabah. Kalau dalam tengah pajak fadihah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kasih kuat suara. Supaya mau menyadari, imam itu ada yang menggantikan. Banyak suara ini. Akhirnya sampai di sini dulu. Soalnya misi banyak yang belum bisa dijawab. Karena masa sudah berlebih. Saya akhiri majlis ini dengan doa kepada Allah SWT. Mengapuskan majlis kita, menambahkan ilmu kepada kita, menghayatan dan imam amalan. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kesembuhan kepada Muhammad al-Ruwan bin Muhammad al-Zaliyah, yang adalah sakit. Dan juga kepada Allah SWT yang akan menggantikan kepada untuk menurunkan zurulia saliha. InsyaAllah. Allah SWT Dan juga menyatakan